Halo guys, welcome back to my youtube channel, ketemu lagi bareng gue Eki Berhubung cukup banyak pertanyaan yang masuk ke gue seputar cara merawat kaos dan sablonan Jadi kali ini gue mau menjawab total ada 20 pertanyaan yang udah gue rangkum terkait hal tersebut Mulai dari cara mencucinya, lalu cara menjemurnya, cara memakainya, dan lain-lain Sebenernya ada beberapa pertanyaan juga yang pernah gue jawab di kolom komentar Di sana gue gak ngejelasin secara detail, soal kenapa ini boleh, kenapa itu gak boleh, dan lain-lain Dan hal itulah yang akan gue bahas sekarang Pokoknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan juga tombol loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi setiap kali gue upload video terbaru Oke pertanyaan pertama ada dari Cinta Aurelia Azmi Bang kalau cuci baju sablon itu dibalik atau enggak? Jawabannya enggak ya Hal terpenting dalam mencuci baju itu sebenarnya kita jangan mencucinya terlalu ekstrim Dalam artian disikat atau dikucatnya terlalu keras dan lain-lain Itu yang akan menyebabkan kawas kita atau sablonannya itu rusak Jadi kalau misalnya bajunya hanya bekas main, bekas nongkrong, yang hanya nodanya cuma keringat doang Itu sebenarnya direndam juga cukup, direndam, cuci sebentar, langsung bilas Jadi gak perlu dibalik Next pertanyaan selanjutnya dari Robby Pirman Kalau pas ngecek dibalik apa enggak bang? Ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya Jadi pas ngecek, pas nyuci itu gak perlu dibalik Apalagi kalau baju kotor itu yang kotornya bagian luarnya Jadi kalau dibalik gak kelihatan dong bagian mana aja yang kotor Next pertanyaannya ketiga dari Hapiz Ade Bang kalau kawas sablon di setrika kawasnya dibalik Apa bisa bikin sablon makin awet? Gue rasa enggak ya Mungkin tujuan baju sablon di setrikanya dibalik itu Agar si setrika gak kena sablonan kawasnya Jadi makanya dibalik Dan ini juga harus hati-hati Kalau misalnya si sablonannya itu jadi ada sablonan bagian belakang Sablonan bagian depan Kalau dibalik kan otomatis dia jadi menyatu gini Lu gosok bagian atasnya Nah ini yang ditakutkan adalah Nempe ya bagian sablon belakang sama bagian sablon depannya Jadi itu harus hati-hati Yang terpenting itu jangan terlalu panas aja si suhu dari setrikanya Next pertanyaan dari JLB Putra 12 Bang nyucinya pakai apa bang? Deterjen atau yang cair? Kalau gue gak tentu juga sih Kadang gue pakai yang cair, kadang gue pakai deterjen yang bubuk Yang penting Jadi gini ada deterjen yang dikhususkan untuk baju-baju berwarna Dan ada deterjen juga yang dikhususkan untuk baju-baju warna putih Nah jadi yang terpenting misalnya baju warna hitam Kalian jangan pakai deterjen yang mengandung pemutih Jangan pakai deterjen yang untuk baju warna putih Karena itu dapat memudarkan warnanya dengan cukup drastis ya menurunkan warnanya Yang terpenting itu aja Next pertanyaan selanjutnya dari Kakak Pradika Bang kalau baju udah direndam terus dikeringkan ke mesin cuci gak apa-apa bang? Mohon dijawab bang Oke gue jawab Sebenernya gue gak terlalu nyaranin ya kalian memakai mesin pengering Karena menurut gue mesin pengering ini kurang baik bagi kaos Ini khususnya kaos ya Apalagi kaos-kaos yang berwarna gelap ya Hitam, nepi, marun dan lain-lain Mesin pengering sendiri di rumah gue suka pakai buat kayak ngeringin handuk, ngeringin spray, ngeringin selimut Jadi gue pakai buat hal-hal yang kayak gitu Jadi kalau kaos apalagi kaos yang dibilang cukup spesial Gue aja hampir gak pernah sih hampir gak pernah gue pakai mesin pengering Jadi gue saranin baju setelah direndam mendingan langsung dijemur aja Kecuali emang pengen cepet-cepet banget kering mau dipakai ya itu apa boleh buat ya Next pertanyaan selanjutnya dari suit Gimulyo Ini G-nya ini kayaknya C Suci Mulyo mungkin begitu maksudnya Karena TG itu kalau dulu kan dibacanya jadi C Bang kalau ngecek atau meresnya halus gak apa-apa bang Ngecek atau meresnya halus mungkin halus itu dalam artian Tidak terlalu memakai tenaga yang berlebihan Justru itu yang disarankan Jadi ngeceknya santai dan meresnya juga santai Jadi gue kasih contoh nih jangan sampai kalian meres baju itu kayak gini Ini bisa-bisa kalau ini baju ada sablonannya itu retak sablonannya Apalagi kalau sablonannya yang kualitasnya biasa aja Termasuk jahitan-jahitannya juga kan ketarik ini Nah itu yang berbahaya Jadi gue nyaranin saat memperas baju itu kayak gini Nah ini santai aja gak usah pakai tenaga Set, set udah gitu aja Jadi ngecek atau meresnya halus Ya itu emang yang disarankan Jangan terlalu memakai tenaga yang berlebihan Next dari Parhan Junior BG perlu dibilas gak? Mungkin Bang perlu dibilas gak? Kalau bisa bikin video tutor pas nyuci-nya aja Bang Perlu dibilas gak? Ya perlu dong Masa gak dibilas? Jadi stepnya aja sebenernya kayak mencuci biasa Kayak rendam, dikucap, dibilas, dijemur Yang harus diperhatikan itu adalah saat cara pembilasannya Jadi saat mencuci terus dibilas itu Kalian harus membilasnya dengan benar-benar bersih Jangan sampai ada sisa-sisa deterjen yang bersarang di baju kalian Jadi harus benar-benar si busanya itu benar-benar hilang Itu cara membilas yang baik dan benar Oke pertanyaan selanjutnya ada dari Rael Kertia Bro Eki, tolong rekomen dedin deterjennya dong Yang baju hitam deterjennya apa? Dan baju putih deterjennya apa? Makasih bro Oke jadi kalau baju putih Gue suka pakai daya putih Ada di warung itu harganya seribuan Kalau gak salah Dan kalau untuk baju hitam Gue kadang pakai deterjen liquid Dan kadang pakai etek JS1 Sebenarnya kalau baju putih itu bisa pakai deterjen apa aja Karena kalau yang hitam ini Jangan sampai kalian mencuci baju hitam Dengan deterjen yang dihususkan untuk baju putih Karena biasanya deterjen untuk baju putih itu Mengandung bleach atau pemutih Next pertanyaan dari Rado Ziyad Aji jangan diperas gue barusan diperas Kalau sudah diperas efek kebajunya gimana bang? Seperti yang gue jelasin tadi Terlalu keras memeras baju Seperti ini Akan merusak sablonannya juga Akan merusak jahitannya juga Karena ketarik Jadi diusahakan jangan sampai memeras baju terlalu keras Jadi gue sarankin kalian cukup meremas-meremasnya Seperti ini dengan santai aja ya Pertanyaan selanjutnya dari Baugus Naupal Anindito Teknikan jemurnya harus pakai hanger atau gantungan bang? Terus misalnya nggak pakai hanger atau gantungan gimana bang? Sebenarnya ada yang rekomendasi juga Kalau kaos basah itu jangan digantung Karena takutnya Si kaos itu kan dibebani oleh air karena basah Jadi si kaosnya itu ketarik ke bawah Karena hanger tersebut Makes sense sih sebenarnya Cuman gue pribadi termasuk orang yang suka menggantung Kaos yang udah dicuci Jadi kalau misalnya gue langsung ngejemurnya secara Langsung kejemuran itu kan makan tempat ya Apalagi kalau kaosnya banyak Jadi gue pakai gantungan Menurut gue nggak terlalu berefek banyak juga sih Kalau pakai gantungan Jadi ya bebas lah pakai gantungan Bisa langsung bisa nggak apa-apa nggak jadi masalah Next pertanyaan dari Abai Bang kalau nyuci pakaian hitam Nggak pakai deterjen liquid Nggak apa-apakah Soalnya susah nyari yang liquidnya Jawabannya nggak apa-apa Asal jangan pakai deterjen yang mengandung pemutih aja Karena itu akan membuat warna kaos hitam Kalian akan menurun secara drastis Next pertanyaan dari Music Lyrics Bang kalau pakaiannya luntur itu penyebabnya apa bang Apa karena warnanya mudah luntur ya bang Warna bajunya Pakaian luntur itu ya disebabkan oleh materialnya sendiri Jadi bahannya menurut gue kurang bagus Makanya dia luntur Untuk mensiasati pakaian mudah luntur ini Yaitu kalian jangan terlalu lama merendamnya dengan deterjen Jadi kalau untuk pakaian-pakaian berwarna nih biasanya yang mudah luntur Kalian rendam hanya 15-20 menit aja cukup Jadi jangan sampai berjam-jam gitu Karena pakaian mudah luntur ini akan menyebabkan si warnanya itu cepat menurun Next pertanyaan dari Ngondol 1 Info gabut mau nyuci pakaian sendiri Takutnya kalau dicuciin emak Sablon luntur Gue kaos 4 distro hancur Hancur mungkin maksudnya ya Ya gue saranin kalau emang udah dewasa Kalian mencuci pakaian Sendiri aja Jadi selain Tidak membabankan ke orang tua Kalian juga bisa Merawat pakaian Dengan sendiri kan kalau orang tua kadang Mencucinya ya disikat Digila Seperti itu Karena mereka ingin pakaian anak-anak itu bersih Jadi gue saranin Lebih baik mencuci sendiri Sendiri aja Kalau emang kalian udah dewasa Kecuali masih bocil ya Kalian gak ngerti apa-apa Gue rasa ini Ngondol ini udah dewasa sih Next pertanyaan dari XD Ajreal Kalau mengeringkan baju pake mesin cuci Gimana bang? Ini udah gue jawab juga tadi Intinya gue gak nyaranin Kalian mengeringkan baju pake mesin pengering Lebih baik setelah dicuci Langsung dijemur aja Itu karena Mesin pengering ini menurut gue bisa Membuat warna dari kaos-kaos yang warna gelap itu menurun ya Karena warna hitam, warna nepi, warna ammarun dan lain-lain itu Jadi gue saranin setelah dicuci Lebih baik dijemur Kecuali emang bajunya pengen cepet-cepet kering Pengen cepet-cepet dipake Ya itu apa boleh buat Selanjutnya pertanyaan dari Steven Ludovico Anto Batua Apa nih seterusnya Bang kalau baju sablon kan gak boleh buat tidur Kalau buat rebahan gitu Boleh gak bang Untuk arti fitness sehari-hari Tergantung rebahannya berapa lama ya Kalau rebahannya dari pagi sampai sore ya Kurang bagus juga buat sablonannya Jadi intinya gini Apalagi kalau sablonannya bagian belakang ya Kalau yang rebahan gitu Yang dikhawatirkan adalah ada tekanan atau gesekan terhadap sablonannya Itu yang dikhawatirkan Jadi mau lama atau sebentar sebenarnya itu berpengaruh ya bagi sablonannya Itu menurut gue Next pertanyaan dari Muhammad Parhan Kalau gak diperas gimana dong Ya seperti yang gue jelasin tadi Kalau gak diperas itu Kalian cukup dengan meremas Remasnya aja Dengan santai Itu udah cukup ya Next pertanyaan dari Risky Bagus Saputra Bang lebih baik disikat atau mesin cuci? Sebenernya dua-duanya gak gue rekomendasiin ya Mau disikat atau mesin cuci Karena seperti yang gue bilang Kalau mencuci baju itu Kalian cukup dengan Merendam Lalu mengucek Terus Membilas dan menjemur Jadi kalau misalnya gak ada noda-noda yang sangat Bandel banget itu gak perlu ada Proses sikat Atau Mengjelas dengan keras ya Dan kalau misalnya dikasih Pilihan antara sikat atau mesin cuci Gue lebih baik Memilih mesin cuci kayaknya ya Mesin cuci asal Putaran Mesinnya itu Jangan terlalu kenceng aja Next Ada dari Ripkan Kan Baju gue Satu juta Tapi sablonnya Terkelopek Aduh mau nangis gue Ini sebenernya lebih kecurhat ya Jadi intinya gini Semahal apapun baju yang kita beli Kalau kita gak bisa merawatnya Ya itu sangat disayangkan Jadi pengetahuan dalam Merawat pakaian ini Menurut gue hal yang sangat perlu Untuk kita ketahui Next Pertanyaan dari Kucing Terbang Bang kalau dijemur dekai lampu Pas malam gak apa-apakah Dekat lampu Maksudnya mungkin ya Ya Menurut gue gak apa-apa Asal jangan terlalu dekat aja Asal jangan ini lampu Baju lo disini Nah itu yang Takutnya Nanti Panas ya Ada hapek-hapek yang lain Next Pertanyaan terakhir Dari ACPSP Ini bahasa Sunda nih Jadi maksudnya gini Makasih AIN Ponya Saya ngeluh Kalau punya baju warna hitam tuh Baru dipakai dua kali Warnanya udah kesam Itu kesalahannya dimananya ya Apa karena bajunya yang murah Harganya Rp60.000 Apa gimana Jadi untuk baju warna hitam ini Sebenarnya Ada banyak juga Hal-hal yang harus diperhatikan Karena biasanya Baju-baju warna hitam itu Masalahnya hampir sama Jadi warnanya itu cepat banget menurun Jadi yang harus diperhatikan itu Pertama dari Cara merendamnya Jangan sampai Merendam baju hitam ini Terlalu lama Jangan sampai seharian Atau semalaman Gue saranin Merendam baju hitam ini Cukup dengan waktu 15-30 menit aja Lalu dari Cara ngejemurnya Jadi dari cara ngejemurnya juga Jangan sampai Dijemur di bawah sinar Terik matahari secara langsung Gitu ya Dari pagi sampai sore Nah itu yang Bahaya Jadi si warna bajunya itu Cepat banget menurun Karena sinar matahari tersebut Jadi gue saranin Ngejemur baju hitam ini Kalian bisa di indoor aja Atau enggak depan rumah Yang emang enggak Terkena sinar matahari Karena kan Karena kan kalau Kawas-kawas gitu Kena angin juga Dia udah Udah lumayan kering ya Jadi jangan sampai Di tempat Yang emang terkena Sinar matahari secara langsung Dan juga Harus diperhatikan Setrika Jangan terlalu sering Menyetrika baju Warna hitam ini Karena panas Dari setrika tersebut Bisa membuat Warna Kaos itu juga Menjadi Menurun Jadi kalau misalnya Enggak kusut-kusut banget Gue saranin Jangan sampai Kalian menyetrika Baju warna hitam ini Dan satu lagi Mesin pengering juga Kalau misalnya Enggak terlalu diperluin Kalian jangan Menggunakan mesin pengering Untuk baju Warna-warna hitam ini Dan juga Baju-baju Berwarna Gelap Oke itu dia Tadi 20 pertanyaan Yang udah gue jawab Ada yang curhat Juga tadi Semoga jawaban gue Bisa membantu kalian Untuk lebih Memperhatikan Atau Merawat Baju-baju Kesayangan kalian Pokoknya Jangan lupa Like, komen Share juga Di media sosial kalian Dan jangan lupa Subscribe Karena kedepannya Gue akan selalu Memberikan tips Dan trik Seperti cara Merawat outfit Dan membahas Outfit-outfit lainnya Gue Eki Pamir See you di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax